Pemirsa pelaku penyimpangan seksual kepada anak di bawah umur ditangkap warga di Kabupaten Cianjur. Pelaku ditangkap setelah menyekap dan mencabuli korban di sebuah kebun. Pelaku akhirnya menjadi bulan-bulanan warga setelah dipertemukan dengan korban dan mengakui perbuatannya. Inilah video yang direkam warga saat pelaku berinisial I, 20 tahun, ditangkap warga usai menyekap dan mencabuli korban bocah laki-laki berusia 5 tahun di sebuah kebun di desa Cisarandi, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Awalnya pelaku tidak mau mengakui perbuatannya, namun setelah didesak warga dan dipertemukan dengan korbannya, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Pengakuan pelaku tersebut membuat warga geram dan memukul pelaku. Tak puas, warga berbondong-bondong datang ke kantor desa Cisarandi menghakimi pelaku. Pihak desa yang sempat kewalahan melalai warga akhirnya dapat membawa pelaku dengan mobil ambulan ke Polsek Warung Kondang. Menurut keterangan warga, awalnya ada laporan seorang ibu yang kehilangan anaknya, warga kemudian beramai-ramai mencari korban. Warga pun mendapat informasi bahwa korban dibawa oleh pelaku ke sebuah kebun. Warga lalu mengejarnya dan menangkap pelaku bersama korban yang sedang dicabuli. Sementara itu, usai kejadian, korban mengalami trauma. Dari pengakuan korban di hadapan polisi, awalnya korban diiming-imingi akan dikasih burung dan dibawa ke sebuah kebun. Nah awalnya gini pak, awalnya pelaku ini kan modusnya kan mancing, mancing di sungai kan. Nah kebetulan ponakan saya ini kan korban ini dia posisinya depan rumah kan, tidak pengen ngeliat gitu, ngeliat yang mancing itu di sungai itu gitu. Nah selama beberapa menit, anak tiga ini korban ini dibawa sama pelaku ini diajak gitu kan, diajak ke kebun, diiming-imingi mau dikasih burung. Ayo ikut mau burung nggak gitu kan. Nah terus dibawalah yang dua, dibawa yang satunya lepas korban ini. Jadi yang korban ini diajak ke kebun, sempat disekap mulutnya, terus tangannya juga ditarikan sama pelaku ini. Nah terus itulah dilepas celangannya tuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Pores Jianjur. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.